Oke gengs, pada kesempatan kali ini, seperti terlihat pada judul dan thumbnail pada video ini, kali ini akan mereview penghasilan Youtubenya channel Kimbap Family. Sebelumnya, buat kalian yang belum subscribe channel Kimbap Family, buruan di subscribe, jangan lupa di like, komen, dan share di setiap videonya. Dan channel ini juga jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share di setiap videonya. Tentu saja geng, disini saya akan mereviewnya berdasarkan data dan fakta yang bersumber dari Social Blade. Oke, sekarang kita beralih ke channel Youtube-nya Kimbap Family. Disini postingan terbarunya Kimbap Family yaitu video yang berjudul Menjawab pertanyaan keluarga online di akhir tahun, di postingan satu jam yang lalu, dan telah ditonton 48.000 kali. Postingan terbaru berikutnya di channel Youtube-nya Kimbap Family yaitu video yang berjudul Bikin Sate Korea Dengan Dua Saos Mantul Di postingan 4 hari yang lalu, dan telah ditonton 423.000 kali. Selanjutnya, postingan terbaru berikutnya di channel Youtube-nya Kimbap Family yaitu video yang berjudul Mertua Korea Coba Makan Masakan Ala Wartek Di postingan satu minggu yang lalu, dan telah ditonton 681.000 kali. Kemudian postingan terbaru berikutnya di channel Youtube-nya Kimbap Family yaitu video yang berjudul Di postingan satu minggu yang lalu, dan telah ditonton 453.000 kali. Lalu postingan terbaru berikutnya di channel Youtube-nya Kimbap Family yaitu video yang berjudul Bikin Hotdog Korea Kondok seperti di drama Korea Di postingan dua minggu yang lalu, dan telah ditonton 598.000 kali. Berikutnya, postingan terbaru di channel Youtube-nya Kimbap Family yaitu video yang berjudul Lele Goreng dari Warung Indonesia di Korea Suami Pertama Kali Coba Di postingan dua minggu yang lalu, dan telah ditonton 668.000 kali. Itu lagi yang postingan terbarunya di channel Youtube-nya Kimbap Family Semoga jumlah penontonnya semakin bertambah banyak ya. Kemudian postingan terlamanya yaitu video yang berjudul First Vlog 3 By Korea Keturunan Indonesia Di upload dua tahun yang lalu, dan telah ditonton 768.000 kali. Lalu postingan populer atau postingan yang paling banyak ditonton di channel Youtube-nya Kimbap Family yaitu video yang berjudul Bicara bahasa Sunda seharian ke suami Korea dan anak-anak Sampai sesak Di postingan enam bulan yang lalu, dan berhasil ditonton sebanyak 9.000.000 kali. Lalu postingan populer berikutnya di channel Youtube-nya Kimbap Family yaitu video yang berjudul Mertua Korea Coba Masakan Sunda untuk pertama kalinya Di postingan delapan bulan yang lalu, dan berhasil ditonton sebanyak 3.1.000.000 kali. Lalu postingan populer berikutnya yaitu video yang berjudul Senangnya Ketemu Keluarga Online di Festival Indonesia Korea Plus Indonesia Family Vlog Di postingan satu tahun yang lalu, dan berhasil ditonton sebanyak 2.000.000 kali. Kemudian postingan populer berikutnya video yang berjudul Mahalnya Produk Indonesia di Korea Di postingan sembilan bulan yang lalu, dan berhasil ditonton sebanyak 1.000.000.000 kali. Postingan populer berikutnya video yang berjudul Bikin Sati Ayam Mertua Korea Pertama Kali Coba Di postingan tujuh bulan yang lalu, dan berhasil ditonton sebanyak 1.000.000.000 kali. Itulah yang postingan populernya di channel Youtube-nya Kimbap Family Semoga ada postingan populer yang baru Yang jumlah view-nya melebihi postingan populer utama saat ini ya Kemudian kita langsung beralih ke situs sosial blade-nya Kimbap Family Di sini bisa kita lihat, Kimbap Family telah mengupload video sebanyak 213 video Lalu jumlah subscriber-nya mencapai 1.41.000.000 subscriber Semoga bulan ini sampai 2.000.000 subscriber-nya amin Lalu total video view-nya Kimbap Family itu mencapai 154.618.150 Country atau negaranya K.R. Korea Lalu tipe channel Kimbap Family itu people atau perorangan Channel Kimbap Family itu tercatat dibuat pada tanggal 22 Juli 2018 Jadi sekitar kurang lebih 2 tahun yang lalu Kemudian kita beralih ke total grade Dan ranking-nya channel Kimbap Family berdasarkan sosial blade Total grade-nya itu B+, kemudian ranking sosial blade-nya menempati peringkat 21.281 dunia Kemudian ranking subscriber-nya channel Kimbap Family menempati peringkat 15.599 dunia Lalu ranking video view-nya Kimbap Family berdasarkan peringkat 35.986 dunia Sedangkan ranking country atau ranking di negara Korea menempati peringkat 276 Dan ranking people atau tipe channel-nya menempati peringkat 1.660 dunia Semoga kedepannya total grade Dan ranking-nya Kimbap Family meningkat terus Lalu yang dalam 30 hari terakhir jumlah subscriber-nya Kimbap Family itu mencapai 50.000 subscriber Tidak mengalami kenaikan atau penurunan Dan dalam 30 hari terakhir juga jumlah penontonnya itu mencapai 9,297 juta Itu naik sebanyak 3,7% Semoga kedepannya meningkat terus Lalu kita beralih ke asumasi atau perkiraan penghasilan per bulan Dan asumasi atau perkiraan penghasilan per tahunnya channel Kimbap Family dari Youtube berdasarkan social bleed Asumasi penghasilan per bulannya itu di interval 2.300 USD sampai 37.200 USD Sedangkan asumasi penghasilan per tahunnya itu di interval 27.900 USD sampai 446.200 USD Karena masih dalam mata uang USD Ayo kita ubah ke mata uang rupiah Dengan mengkalikan nilai dolar hari ini Jadi asumasi penghasilan per bulan yang minimum itu 2.300 USD Nilai dolar dikali 40.000 USD Nilai dolar hari ini jadi totalnya 32.200.000 USD Sedangkan asumasi penghasilan per bulan yang maksimum itu 37.200 USD Dikali 40.000 USD nilai dolar hari ini jadi totalnya 520.800.000 USD Berikutnya asumasi penghasilan per tahun yang minimum itu 27.900 USD x 14.000 USD Nilai dolar hari ini jadi totalnya 390.600.000 USD Sedangkan asumasi penghasilan per tahun yang maksimum itu 446.200 USD x 14.000 Nilai dolar hari ini jadi totalnya 6.246.800.000 USD Jadi itu lagi yang review penghasilan youtube channel KimbaFamily berdasarkan sosial blade Jadi itu masih asumasi atau masih perkiraan kotornya ya Jadi belum dipotong pajak dan sebagainya Oke geng semoga kedepannya channelnya KimbaFamily maju terus Tetap support channelnya dengan cara subscribe, like, komen, dan share di save videonya Thanks for watching Apabila dari kalian ada yang ingin merupakan siapa lagi yang mau di review Silahkan komen di bawah ini Sampai jumpa di next video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video